Intro Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Rashari Channel Di video kali ini, aku bakal kasih tutorial cara membuat watermark youtube Untuk kalian, para youtuber pemula, pasti pada bingung nih Emangnya apa sih watermark itu? Harus banget ya pakai watermark Kegunaannya sendiri itu apa sih? Jadi, watermark itu adalah foto atau logo yang digunakan untuk menandai video Bahwa video tersebut adalah milik kita Semacam brand ya Dan menurut aku, pasang watermark ini memang harus Supaya apa? Supaya video yang kalian upload tidak mudah di-re-upload orang lain Dan semisalpun video kalian di-re-upload atau di-upload ulang oleh orang lain Maka, kalian bisa klaim hak cipta atas video kalian tersebut Jadi, itulah kegunaannya Selain itu, dengan watermark ini akan memudahkan kalian dalam memperbanyak subscriber loh Karena, ketika penonton mengeklik watermark kalian Maka, dia akan otomatis diarahkan untuk mensubscribe channel kalian Supaya kalian paham, jangan skip-skip video ini ya Dan tonton sampai habis Langsung aja kita ke tutorialnya Untuk langkah pertama Kalian harus siapin dua aplikasi Yaitu, Pixel Lab dan Background Eraser Kenapa harus pakai Background Eraser? Karena, untuk foto watermark sendiri Backgroundnya itu harus transparan Jadi, kalian perlu foto yang tidak ada backgroundnya Sebenernya, aku sudah siapin foto aku yang sudah aku hapus backgroundnya Tapi, disini aku akan jelasin gimana caranya pakai aplikasi Background Eraser ini Langsung aja kalian buka aplikasi Background Eraser-nya Lalu, kalian pilih Load a Photo Kalian bisa cari foto yang backgroundnya mau kalian hapus Misalnya, aku mau hapus background foto yang ini Langsung aja klik Done Kalian pilih yang Magic Dan kalian langsung hapus aja backgroundnya Kalian pilih yang Kalian pilih yang Kalian pilih yang Lalu, kalian bisa perbesar Kalian pilih yang Nah, kalau sudah selesai Kalian bisa klik Done Lalu, kalian bisa langsung klik Save Setelah background dihapus Kalian bisa langsung menuju ke Aplikasi Pixel Lab Kalian klik Batal Untuk New Text-nya, bisa kalian hapus Setelah itu, kalian bisa pilih Layer Di sebelah sini Di sebelah sini Lalu, kalian pilih Transparan Untuk Image-nya, kalian ganti Ukurannya 150 Banding 150 Langsung aja kalian klik OK Setelah itu, kalian bisa masukin foto yang baru aja Kalian hapus backgroundnya Langsung aja kalian klik Klik centang Klik centang Kalian sesuaikan Setelah itu, kalian bisa tambahkan gambar subscribe Langsung aja kalian masukin Klik centang Dan kalian taruh di tengah-tengah sendiri Sampai jumpa Sampai jumpa Kalian bisa sesuaiin ya Untuk ukurannya Yang sekiranya menurut kalian Bener-bener udah pas Sampai jumpa di tengah-tengah Kalian pilih menu File Save as Image Save to Gallery Nah, gambar udah berhasil disimpan Dan setelah proses edit selesai Kalian bisa langsung pakai watermark tersebut Untuk dipasang di Youtube kalian ya Jadi, ini adalah watermark yang udah berhasil kita buat Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu ngedukung aku Dengan cara Subscribe Aktifkan tombol lonceng Like Komentar yang membangun Serta share ke teman-teman Ataupun sosial media yang kalian punya Thanks for watching See you Sub indo by broth3rmax